Mindset kuilis orang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus berkenaan Dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Silahkan Bang Perkenaan namanya Bang Saya Muhammad Sawarudi Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Hari ini kan lagi pekan ke-17 Bang ya Apa kegiatan tujuan hari ini Bang Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang Boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mindset ini penting Mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar Sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu kesuksesan bisnis itu Salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Nah jadi dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Kalau ingin buah yang baik dan menghasilkan yang baik itu Kacarnya Allah katakan Salah pertama adalah Harus akarnya menunggu jam Salah Artinya fondasi itu harus kuat Jangan terkesan-kesan membuka cabang sebelum fondasi belum kuat Ambil filosofi dari pohon bambu Berapa lama dia di bawah tanah baru dia bisa muncul Tidak tahu? Bertahun-tahun itu Bertahun-tahun Tidak muncul-muncul ya Setelah nanti tiba-tiba muncul tiba-tiba udah besar aja Ini persis seperti saya meli salah satu kiosk di satu mall Yang saya kaget disitu 18 bulan katanya Kok 12 bulan terjalan? Kok masih fondasi? Saya bilang Ternyata 6 bulan kemudian Begitu dalam waktu secepat selesai Saya kaget Uh bisa begitu Ternyata pekerjaan fondasi lebih lama di mana pekerjaan ke atas Wajar kalau Rasulullah SAW Dari 23 tahun risalah dakwahnya Dari usia 40 sampai 63 tahun 13 tahunnya hanya mengurus satu perkara yaitu fondasi Al-Quran Dan baru 9 tahun lebih Jadi kurang dari 9 tahun 10 tahun lebih kurang Dari 23 tahun tadi baru membahas tentang yang lainnya Tentang membangun peradaban, membangun ekonomi, membangun sosial politik, keamanan, dan seterusnya Berarti apa? Berarti apa? Fondasi antisa Dan lompatan bisnis dari pengalaman kita Dan di antara 17 sampai 19 tahun kemudian baru dia akan meloncatkan yang besar Jadi hari ini bersabarlah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya sekarang dia sudah Masuk ke tahun keempat Sudah siap-siap untuk mungkin nanti Memberbesar Outletnya sudah membangun Dan akan membesar Jadi Terserang ya Saya hari ini Dengan forbis ini mempunyai satu Kita bisa menajak orang-orang membangun bisnis dengan sistem Dengan mindset bisnis owner Bukan sekedar bisnis tanpa mindset yang kuat dan tanpa sistem Karena kalau tanpa sistem kita akan capek Karena tidak mungkin setiap waktu kita nongkrong disitu Kita harus meninggalkannya Ketika kita dipanggil untuk seruan Untuk membantu dakwah Islam ini Maka kita akan bisa menyumbang dengan jumlah yang Seperti mana Abdul Bilolf Sama persis dengan Abu Bakar Yang sering sebut Abu Bakar Seluruh hartanya Umar waktu itu cuma setengah hartanya Tapi Abu Bakar dan Abdul Bilolf Seluruh hartanya Diserahkan untuk apa? Untuk perjuangan dakwah Islam Maka hari ini Kita akan ada di posisi umat ini Memerbukan kita semua Para perusahaan Untuk membantu Agar kita semua bisa membawa Memberikan kontribusi terbaik kita Oleh karena itu saya mengawalnya dengan mindset bisnis owner yang penting Karena kita ingin menjadi Tadi orang-orang yang dikatakan Rasulullah Tadi apa? Punya persiapan Yang dikatakan Rasulullah Rasulullah Orang yang cerdas Kata Rasulullah Bukan karena ketinggian ilmunya semata Tetapi karena dia berfikir dan berencana Untuk kehidupan setelah kematiannya Itulah orang yang cerdas Jadi oleh karena itu Saya mengharapkan Kita mempunyai mindset Sebagai bisnis owner Kita ingin bisnis kita ini Berguna bagi kita di akhir Setuju? Setuju Kalau saya tanya setuju Jawabnya suai bisa? Setuju Kalau saya bilang suai Jawabnya setuju Oke? Setuju? Setuju? Setuju Setuju? Biar nggak tegang-tegang amat Kalau saya bilang entrepreneur Maka kita jawab begini Saya bisa Anda bisa Kemudian semua bisa Bisa? Oke kita coba Entrepreneur Saya bisa Anda bisa Semua bisa Entrepreneur Saya bisa Anda bisa Semua bisa Baik Semangat itu penting Ketika kita yakini Saya bisa Anda bisa Semua bisa Maka akan ada Satu energi besar Ya Di awal dari mindset kita Dan keyakinan itu Maka kita berjejari Kita membangun networking Kita membangun Satu kerjasama Ini sangat luar biasa Karena hanya dari 8-9 orang Hari ini udah bisa menguasai Indonesia Kenapa dengan jumlahnya Sekian besar tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Bisa Tetapi tergantung Siapa yang mindset yang paling kuat Siapa yang hari ini Mempunyai keyakinan yang paling besar Maka dia lah yang akan Memenang Tapi ada yang kemudian pulang Kemudian dia berubah Pikirannya Nah itu Maka saya menawarkan Untuk kita Senang biasa berkomunikasi Mungkin bisa dibantu Dibagikan Ya Kartu nama saya Nanti caranya Kita Harus saling berkomunikasi Bangun komunikasi saya Sekarang punya grup cukup banyak Tentang ini Saya pernah mengisi Forbis di Johor Balu Sekarang ada Forbis Johor namanya Itu jumlah ratusan Itu para pekerja sebetulnya Yang saya isi Ya Kemudian saya pernah mengisi Forbis di Duri Sekarang ada Forbis Duri Saya pernah mengisi Acara Ini semua Temanya beda-beda ya Di sana ada Ikmi namanya di Johor Balu Sekarang menjadi Forbis Ikmi Waktu di Turki juga pernah Saya berkumpul dengan beberapa Warga Indonesia yang di sana Akhirnya terbentuk Forbis Turki Jadi Saya juga berharap di sini Kita membuat Satu jejari Yang nanti saling berdiskusi Berbagi informasi Karena salah satu Cita-cita saya Dalam membuat satu konsolsi Hukum besar Tidak seorang pun Di antara pengusaha kita Yang terkendala Kecuali dapatkan solusi dari sana Baik itu Solusi Tentang permasalahan Yang dihadapi Dari si legal formal Solusi masalah tentang ide dan gagasan Solusi tentang perdanaan Solusi apapun Yang kemudian bisa saling berbagi Yang ini yang selama ini Kurang dilakukan oleh Kita semua Oleh karena itu Saat ini Kita harus saling terhubung Satu sama lain Tidak menonjolkan Satu sama lain Kemudian ada ego Masing-masing Dengan kelompoknya masing-masing Tapi kita merasa bahagian Kata semua apa? Kata jasa dan lain Kita ini barang satu tubuh Kalau kata Erdogan Dimana Tanah airmu Tanah airku Tanah airku adalah Dimana ada kariman lain Air Allah Maka itu adalah tanah air Ini adalah sesuatu bentuk Kekuatan Pemikiran yang luar biasa Menyatukan Seluruhnya Dengan Satu kekuatan Dan Ini adalah satu hal yang ingin Kalau kita lakukan dalam konteks bisnis Maka kekuatan bisnis yang mampu menyatukan Memperkuat jaringan Itulah yang akan membuat kita mempunyai kekuatan sebagai bisoner Siap untuk menjadi pengusaha sukses? Siap! Enterpeder? Siap! Saya bisa! Saya bisa! Saya bisa! Enterpeder? Saya bisa! Saya bisa! Saya bisa! Saya bisa! Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi ini saja bahan kalian yang saya sampaikan Mindset Jadi memang kendala besar kita adalah 10 nama yang kita sebutkan tadi Kalau 10 Tadi nilainya berapa? 60 60 Oh sebenarnya cukup kuat ya Masih lumayan Kalau nilainya di bawah 50 akan lebih berat Berarti 40 saja yang menjadi penghambat Yang pikirannya Tapi mungkin 40 ini orang-orang yang sangat menentukan orang kalian Satu kekuatan Ya kan? Orang-orang yang sangat menentukan Jadi begini Kalau kekuatan mindset ini Karena dia berbicara dengan power of mindset Jadi dia memang harus kitanya sendiri Dari internal Powernya dari ini Ketika orang tua kita lihat kita itu yakin Amal-amal dia juga akan ikut sebetulnya Tapi bisa ditest dulu, diuji dulu Dibantah Disampaikan begini Tapi kita tetap satu yang ikut Berarti kita belum buat Tapi kalau kita katakan tidak Insya Allah saya yakin bahwa posisinya akan sukses Saya yakin Coba bayangkan Ya Di tahun 99 97 saat saya selesai itu Perusahaan yang namanya CPI itu menggaji sekitar 25 juta Kenapa saya tidak terima? Itu kan saya sebetulnya peluangnya Kenapa jual kelapa muda? Logikanya tidak nyambung Tapi saya tahu persis Saya ingin membangun fondasi yang nantinya bangunan yang berdiri ini sangat besar dan tinggi Maka saya perlu fondasi yang kuat Itu saja Maka saya harus lakukan sendiri Kalau orang tidak ada fondasi harus pengen cangkul Tidak dipercaya Sampai A sampai Z harus diketahui Saya ingin cerita sedikit Ketika Medana memberikan Isit franchise di Indonesia Ada yang tahu siapa yang dapat pada saat itu Salah satunya adalah Pasien Direktur Bang Panit Ya Dari 100 orang yang mendapat Deseleksi menjadi sekitar 20 orang Dari 20 orang kemudian Deseleksi menjadi sekitar 5 orang Dan terakhir Di uji mereka Mereka suruh menjadi pelayan di McDonald di Singapura Saat itu sebar berita di Indonesia Seorang bankir Residen Direktur Sebu bank swasta di Indonesia Jatuh miskin menjadi pelayan Di salah satu restoran di Singapura Jadi sebelum dibuka di Indonesia ya McDonald di Singapura Ya Saya lupa tahu persisnya Bu Ya Nanti bisa dikecing Bu Tentang sejarah ini Saya ingin cerita satu hal saja Poinnya Yang terjadi ternyata McDonald memastikan bahwa Yang mendapat franchise ini adalah orang Yang memang ada Yang siap bertarung Yang punya mindset business owner yang kuat Dan siap untuk berada dari bawah Dan dia lulus Dan Salah tantangan terakhirnya Dan dia jadi minta apa Disuruh mundur Mengundurkan diri menjadi Salah seder Terima bankir Dan dia lakukan Luar biasa Belum pasti nih Ini kita melamar Belum tentu diterima Suruh mengundurkan diri dari ini Itu luar biasa Bu Berarti dia sudah membaca Ini bisnis bagus Dan dia mau melamar Itu seperti itu Ya Jadi saya katakan Ada orang yang keluar Dari PNS Ya ini bidan Kartini namanya Sekarang bikin ini Ceritanya saya Bersama istri saya Berkunjung Satu malam Tahun 2006 Ketika kami berkunjung ke sana Kemudian Selepas Soha Isya itu Ngobrol dengan suaminya Saya dan istri Dan dia dan suaminya Ya Jadi saat itu Saya Membawa dua buku Pertama Best Dead Funded Yang kedua Kes Pro Quadrant Jadi dua buku ini Yang penting untuk mindset Jadi kita Dambah setelah ini Saat itu Saya diskusi banyak Dan kemudian Dia tertarik dengan buku itu Dan dialog Dan luar biasa Dan setelah itu Saya Beberapa hari kemudian Berangkat ke Malaysia Merupakan anak saya sakit Sampai 29 Saya baru pulang lagi Saya terkejut ketika tahu Bahwa beliau Sudah punya rumah sakit Dan nisah Dan berpikir Saya tanya Gimana kejadiannya bu Waktu Bapak berkunjung itu Menubah seluruhnya Kunjungan Bapak hanya Beberapa jadat ngobrol itu Menubah mindset saya Mindset bisnis kemudian itu Tentang Tugas berat saya adalah Bagaimana menyakinkan Ini tergantung Penerimaan masing-masing memang Ada yang sinyalnya Karab tinggi ini ya Ada yang mungkin Nangkapnya Ini Tergantung lagi Kalau 100% 95% 85% Adalah Karyawan Atau nilai yang tadi 15 Itu mungkin dia ekstra Menerimanya Karena informasi yang masuk selama ini Selama 20-30 tahun Dalam pikirannya adalah Tidak seperti ini Jadi agak susah Makanya saya pahami itu Pahami itu Tapi nanti akan ketemu Ada orang-orang dari sekian banyak Yang kemudian menangkap dengan cepat Dan kemudian melakukannya dengan cepat Memulai dari nol Memulai dari bawah Dan memulai dari sekarang Dan dia langsung bergerak Dan dia tidak bertanya dulu dari modelnya dari mana Tapi dia tahu bahwa dia harus memulainya Jadi saya sarankan ini Perlu Dari Kapasitas kita Dari kapasitas internal kita yang kuat Jadi terus komunikasi Tapi dengan saat yang lain Apalagi orang tua kita ya Jangan dibantah Betul Betul ayah Gitu kan Tetapi Nah gitu Ini insya Allah sangat untung kan Saat ini belum tadi ya Pernah gak lihat orang bangun rumah Awan gali-gali Gak nampak bangunannya itu indah Nampaknya cuma tanah yang Betul kumpul disana-sana Berserak Tapi ketika sudah jadi Itu bangunnya indah sekali Padahal awalnya gali-gali Sekarang Saya lagi gali-gali Berkasih Gitu Itu yang saya sampaikan tahun 1997 ketika Saya tawar Sarjana Ekonomi Akuntansi Dengan gelap SIA Kasa itu Dan saya tidak menerima Satupun Perusahaan yang Menawarkan Atau mengelangkan saya Menawarkan masuk ke perusahaan Ini barangkali Tentang hal itu Kemudian yang Kedua tadi Tentang orang sebelah Ini saya Luar biasa Jadi panas juga nih kita Ini sebelah sana Sudah menguasai segala sesuatu ya Saya ingin mengatakan Apa kata Allah Sahabat Tentang 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 Pertama Jumlah yang sedikit Mampu mengundalkan Jumlah yang besar Dengan izin Allah Saya punya Menteri seperti Terlihat-kelihat hari ini Apa kita Mempunyai kekuatan luar biasa Mereka mungkin Kaya dengan sumber daya Tapi kita punya Sang Maha Penguasa Penguasa seluruh Dalam semesta ini Pertanyaannya Kalau kita tidak meyakini itu Itu yang menjadi masalah Kalau kita berhadapan mereka Kita gunakan riba Tidak akan menemang kita Dan itu dilarang Dia tidak menggunakan cara mereka Dalam ilmu bisnis itu dengan blue ocean strategy Blue ocean strategy artinya Tidak masuk ke wilayah red ocean Tidak menggunakan yang berdarah-darah Berdarah-darah itu begini Itu kita pakai cara yang sama Itu berdarah-darah Kita gunakan cara yang lain Cara yang berbeda Yang mereka tidak sadari Dan kemudian mereka bisa dikalahkan Salah satunya hari ini adalah Kelihinkan kita Bahwa sesungguhnya yang maha kuasa Yang memberikan itu Allah Nah Allah menggelap balikan situasi itu Allah berkilirkan di antara manusia itu Kadang dia diberi kesempatan di atas Kadang dia diberi kesempatan ke bawah Seperti putaran roda Bagian roda yang atas Sampai ketika akan berada di bawah Bagian roda yang di bawah Sampai ketika akan naik ke atas Hari ini mereka berasa berada di puncaknya Ingat Satu ketika mereka akan turut Dan titik kolumunasinya sudah dekat Nah itu yang perlu dikat Titik kolumunasinya sudah dekat Pertanyaannya Siapa di antara kita yang hari ini berada di bawah Punya kenyakinan dengan mindset sebagai mis owner Dia akan berada di puncak Tak For深�ה Bersambungan dan muda ya Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax